Intro Selamat datang di sekolah dasar Alfa Sen Inilah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang didirikan pada tanggal 12 Juli 2009 di bawah naungan yayasan takwa, cerdas, kreatif, yang percaya bahwa setiap anak dengan karakteristiknya masing-masing memputumbuh dan berkembang menjadi diri mereka yang terbaik Dengan mengusung visi to be the finest school in the world SD Alpha Centauri mengedepankan pendidikan inklusi rama anak yang berbasis pada riset dan pembentukan karakter Dari nama Alpha Centauri yang merupakan nama salah satu gugus bintang ketiga yang paling terang bintang Alpha Centauri yang mana merupakan bintang kembar dan inilah yang menjadi dasar lambang SD Alpha Centauri yang merepresentasikan filosofi Al-Saint menjadi partner pendidik orang tua untuk mengantarkan anda sukses di dunia dan akhirat Sebagai sekolah penyelenggara inklusi, SD Alpha Centauri menerapkan kurikulum nasional Genendikbud yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa SD Alpha Centauri berusaha memfasilitasi setiap siswa agar menjadi yang terbaik sesuai dengan bakat dan keunikan masing-masing untuk menghadapi tantangan zaman Proses pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan Student Center Learning, Collaborative Learning dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi serta pembiasaan baik untuk menanamkan tujuh karakter siswa yaitu jujur, bersih dan rapi, disiplin, mandiri, sopan dan santun, tangguh, dan bermanfaat Sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, SD Alpha Centauri memiliki LSU atau Learning Support Unit Ini adalah unit layanan yang menyediakan program untuk siswa berkebutuhan khusus di bawah pengawasan psikolog Program LSU tertuang dalam program pendampingan individual secara akademik dan perilaku serta layanan terapi Untuk mendukung pembelajaran kolaboratif dan pedagogi, SD Alpha Centauri menjalin program kemitraan dengan Bridge yang menghubungkan kemitraan dengan komunitas sekolah salah satunya The Hills Montessori, Adelaide, Australia sejak tahun 2018 Untuk membentuk generasi takwa, cerdas kreatif, maka SD Alpha Centauri menyusun program yang berpijak kepada ranah takwa, cerdas kreatif Dalam ranah takwa, sekolah menyelenggarakan program keagamaan seperti tafis, munakosyah, sholat duha, dan sholat wajib berjamaah Dalam ranah cerdas, siswa mendapatkan penguatan numerasi melalui program surala yaitu metode belajar e-learning yang berfokus pada penguatan konsep dasar berhitung matematika yang berasal dari negara Jepang Juga, penguatan literasi dengan program Reading Challenge yang dilaksanakan secara berkala Untuk mendukung pembelajaran digital, sekolah menggunakan platform pembelajaran seperti Talents LMS, Mirpod, Book Widget, Zoom, dan sebagainya Kegiatan proyek base learning diharapkan dapat memfasilitasi siswa untuk bisa berkolaborasi sesuai dengan kebutuhan zaman Untuk ranah kreatif, sekolah menyelenggarakan kegiatan seperti pekan refleksi, parents day, pekan kreativitas, dan expo Untuk penguatan tujuh karakter Alpha Centauri, siswa dibiasakan untuk melakukan kegiatan pembiasaan pagi setiap harinya Mulai dari upacara bendera, olahraga, morojaah, nyunda, jumat bersih, dan berkisah Melalui kegiatan ekstrakulikuler, siswa mampu memperdalam kemampuan dalam bidang yang diminati di luar akademik Ekstrakulikuler yang dapat dipilih siswa diantaranya adalah Sinematografi, marching band, bermusik, pramuka, renang, futsal, robotik, menari, dan tekondo Ragam inovasi dalam kegiatan pembelajaran ini tidak terlepas dari dukungan sumber daya guru yang berkualitas Oleh karena itu, SD Alpha Centauri menempatkan peningkatan kualitas guru sebagai salah satu fokus utama penyelenggaraan pendidikannya Kami berusaha meningkatkan dan mempertahankan kualitas guru-guru dengan pengembangan kualitas guru Melalui program pengembangan keprofesian seperti seminar, workshop dan kelas bahasa Inggris, kelas tahsin, dan penguasaan teknologi SD Alpha Centauri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Baik kawan, temu mulia datang Bersiaplah ku menyambutnya Siapkan ragamu, kuatkan jiwamu Gilau ramadhan, pancarkan sinar kemuliaan Kau maha pencipta Kau maha pencipta Baik kawan, temu agung mulia datang Bersegeralah ku merampungnya Huluskan niatmu, kebukan imanmu Gilau ramadhan, tebarkan kebaikan Yang maha pembuatan Al-Fazen Tauri Bersuka cita menyambut kemuliaan Al-Fazen Tauri Berlomba-lomba menuju kebaikan Al-Fazen Tauri Berjamaah menuju kemuliaan Berjamaah menuju kemuliaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Asen TV Selamat datang di kabar Ramadan Bersama aku, Kak Naya Dan rekan aku, Latifah Di sini kami akan berkeliling Dan melihat-lihat Tentang apa sih kegiatan Yang dilakukan oleh SD, PG, TK, Daycare Dan juga English Now Yuk ikuti keseruan kami Sial Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ingin menyampaikan bahwa Alhamdulillah Pada tanggal 25 bulan Maret tahun 2024 Hingga nanti Pada tanggal 28 Insya Allah Kegiatan di SD Alpha Centauri adalah Pesanten Ramadan Kegiatan Pesanten Ramadan Pada kali ini Insya Allah mengangkat tema Rasulku teladanku Dan diharapkan dari kegiatan ini Anak-anak bisa lebih mengenal lagi Tentang apa saja yang ada pada diri Rasulullah SAW Mulai dari kisah hidup beliau Kemudian hal-hal yang berkaitan Tentang pembiasaan dan keseharian beliau Mudah-mudahan dari kegiatan ini Anak-anak dapat meneladaninya Dan kemudian Diimplementasikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar Dan anak-anak juga dapat mengikutinya Hingga akhir Pesanten Ramadan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa saja Nah Pada kegiatan Pesanten Ramadan ini Anak-anak Kita akan meneladani Kalau bisa sama semuanya Ya Semua yang ada pada diri Rasulullah Rasulullah Pertama Mulai dari kisah keteladanannya Nanti akan kita Pelajari bersama Kedua Tentang sifat dan pembiasaan Pembiasaan ibadahnya Misalnya Rasulullah itu Kalau misalkan dalam Kesehariannya Ketika mau ibadah Apa saja sih Yang perlu kita teladani Baru Kediakan puasa saja misalkan Apa teladani Rasulullah ketika puasa Apa itu Teladannya Bukan ibadahnya Hal yang biasanya Dalam puasa Buka puasa dengan kurma Nah ini nih Mulai dari sahur Mengakhiri sahur Alhamdulillah Alhamdulillah ada yang sudah menjawab Tapi tadi masih ada yang tengok Terus belum menjawab salamnya Mari kita coba Pengen sekali lagi Didengar Ingin dengar jawaban Alhamdulillah 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 Ibu nari Pari Pari Siapa idulanya Pari Ibu Mas ya oi Tapi setelah megang Teri walat Langsung jadi banyak Keledainya Awalnya lambat Dari kenceng Untarnya Awalnya Veo Tau Kalau Kalau Ada susu Utar Itu Bagus Sifat Wajib Bagi Rosy Bum Bum Ada Empat Yang Pertama Amanah Yang Yang Kedua Patonan Yang Ketiga Sif Dik Yang Keempat Empat Klik Ada Empat Ya Justru Kita Mau Ngobrol Ngobrol Tentang Olahraga Yang Biasa Dilenggukan oleh Siapa Masya Allah Ya Bulan Berbundang Berenang Berenang Bermanang Oke ya Sekarang kita bahas dulu satu-satu ya Yang Pertama Kita tulis dulu Memang Bermanang 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 Pernanya Kumpung-kumpung Kayak gitu Kalau Kumpung-kumpung Gimana Bermanang Beramal Soli Terus Saja Seperti itu Dan Dia Dia Lakukan Selama Seribu Tahun Kita Kalau Seribu Tahun Sudah Jadi Aki-Aki Sudah 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 Tapi ketika surat Al-Qur dari Ibu turun Maka itu amalannya satu malam loh Satu malam Tapi nilainya lebih daripada amalan selama seribu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Al-Saint TV Alhamdulillah tadi baru saja selesai materi pertama Sanlat di SD Al-Qur dari Ibu turun Tadi materinya tentang Rasul adalah teladan ku Jadi kita agar teladan dan idola tertinggi adalah Rasul Jangan yang siapa-siapa yang lainnya Lalu juga meneladani Rasul yang lembut hatinya, akhlaknya Di Ramadan ini kita juga mesti membela Palestina yang masih dalam kondisi perang Kesannya tadi luar biasa yang namanya anak-anak SD Yang dikumpulkan semua dari kelas bawah dan atas 1-6 Luar biasa sekali antusiasmu mereka Pertanyaan-pertanyaannya, celetukan jawaban-jawabannya Energinya, energinya luar biasa lah gitu ya Itu lebih dan sangat gembira, sangat senang Bisa ikut belajar bersama, sharing bersama di Sandlat SD Al-Qur yang tahu Semoga dari Sandlat ini Naik keimanan dan akhlak para siswa Juga si kita semua dari Al-Qur yang tahu Semoga dari Al-Sentif ini juga bisa bermanfaat Untuk semua pemirsa Demikian kesantusannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, saya ada di yayasan Takwa Cerdas Kreatif SD Alfa Senturi Mengisi dalam acara kegiatan Ramadan Dan Alhamdulillah, antusias luar biasa Siswa-siswinya Ini tidak terlepas dari didikan para guru-gurunya Mudah-mudahan ke depannya lebih isi koma lagi Lebih maju kembali Terima kasih, jajak Allah khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yuria Pratibik Leopatra Terima kasih atas undangannya Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman Dan adik-adik dari SD Alfa Senturi Tadi kita membahas tentang olahraga Menurut Rasulullah SAW Dan ternyata anak-anak luar biasa Sangat antusias Masya Allah Mudah-mudahan ke depannya mereka akan menjadi Generasi penerus umat Islam Yang semakin sehat Semakin kuat Dan semakin siap untuk menanggung beban amanah Di masa yang akan datang Semoga anak-anak semakin soleh Bisa melaksanakan apa-apa yang tadi sudah dipelajari Mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari Insya Allah Dan menjadi bekal sampai mereka dewasa nanti Terima kasih Sekali lagi atas undangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kesannya di pesan tren Ramadan SD Alfa Senturi Saya sangat berbahagia Bisa hadir Benar-benar dengan anak-anak Anak-anak begitu antusias Dan begitu penasaran untuk mencari ilmu Terutama tentang Nuzulul Quran Dan juga pesannya Untuk anak-anak semuanya Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha Mudah-mudahan lebih semangat lagi Dalam beramal di bulan Ramadan Bapak doakan Dan juga Kita doakan bersama-sama Agar kita mendapatkan Malam kemuliaan Yaitu Laylatul Qadar Di bulan Ramadan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang menurut anak-anak paling seru Dan gimana kalian Perasaannya ketika ikut sanlat Oke Panahan Yang paling seru menurut aku panah Senang Yang paling aku senangin itu panahan Kalau perasaannya senang terus sedikit-sedikit nantuk gitu Yang aku paling suka itu buka bersama Seru Kegiatan yang paling aku suka memanah Yang membuat aku senang Aku suka memanah perasaanku selama pesantren Ramadan itu senang Kemudian yang aku paling suka adalah Makan bersama Senang Sukaan aku memanah karena seru Halo Jadi kita mau ceritain pengalaman-pengalaman kita di pesantren Ramadan Kelat Pesantren Ramadan Jadi pesantren Ramadan tahun ini tuh seru Kita banyak kegiatan Ada berkuda Ada berpanah Eh main panah Sama Iya membuat ajil Kegiatan favorit kita adalah Kegiatan favorit kita Membuat ajil Dan berbuka puasa Dan berbuka puasa Bersama iya sama berkuda Oke thank you Dadah Nah jadi momen favorit dalam empat hari itu tuh Dari segi Segi apanya sih Segi Dalam penampilannya di bawah gitu Di selasar putih cuy Menyenangkan Kata aku ini Pesannya itu ini Ya seru Habis itu ini Kata aku ini Terlalu pendek Untuk aku kesana Jadi Banyak Nambah pengalaman Nambah ilmu juga Tentang Rasulullah Perasaan aku Setelah Pesantren Ramadan Senang Bahagia Dan mendapat ilmu baru Momen favoritku itu Ya waktu buka puasa sekarang Banyak teman Untuk berbagi sharing pengalaman Dan juga Makan bareng itu Suatu momen yang Wah Menurutku enak banget sih Aku mah sukanya Ini Yang pembagian hadiah Karena Ini Ada yang bikin Kaget siapa yang menangnya Momen favorit Kalau misalnya Mendapatkan ilmu baru Jadi Lebih Lebih tahu lagi Momen favoritku ketika Menaiki kuda Dan bootbar bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelas 6B Saya Taza Saya Pramodia Kami akan memberikan kesan dan besan selama mengikuti pesantren kilat SD Alfa Centauri Di pesantren Pesantren Ramadan tahun ini tuh seneng Karena Pesantren Ramadan terakhir di SD Habis itu Yang paling seneng di pesantren Ramadan tuh pas Sekarang bikin takjil bareng teman sekelas Karena ini baru pertama kali juga kan Dait aja Menurut aku Pesantren Ramadan yang sekarang itu Cukup menarik Tapi Tapi kayaknya Kayak kurang berkesan Berkesan gitu Tapi yang paling Yang paling berkesan menurut aku itu Yang sekarang bikin takjil Sama Kailira Karena Ini terakhir di kelas 6 Terus ini baru pertama kali juga Menurut aku sih Seneng-seneng aja gitu Kerasa Terakhir di SD Sama momen paling Sama momen paling Apa Paling berkesan itu Ya bikin takjil Ya Bila bikin takjil Hai Perkenalkan nama saya Arvan Menurut aku Pesantren Ramadan kali ini Sangat menyenangkan Dan momen yang paling aku suka Adalah memanah Hai Nama aku Revan 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 juga Suka memanah Dadah Dadah Halo Nama saya Mia Momen yang saya sukai saat Pesantren Ramadan adalah Membuat takjil dan memanah Nama aku Karlin Aku paling suka memanah Perkenalkan nama saya Menurut saya Pesantren Ramadan kali ini Sangat seru Dan momen yang paling saya suka adalah Ketika berkisah Nama saya Edvan Menurut saya Pesantren Ramadan Seru Momen yang paling saya suka adalah Memanah Nama saya Rafa Menurut saya Pesantren Ramadan Kali ini Senang Momen yang paling saya suka Saat memanah Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai nama saya Caca Pesantren Ramadan ini Seru Sekali Momen yang aku paling suka itu Saat memanah Nama saya Konita Menurut saya Pesantren Ramadan Kali ini Sangat seru Dan momen yang paling saya suka Saat berkisah bersama Kak Yusuf Dan saat memanah Dadah 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 Sangat menegangkan Senang Seru Lumayan seru Senang Senang Menyenangkan Seru banget Biasa aja Sangat menyenangkan Seru 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 Bagus Takut Takut Senang Senang Seru Senang Seru Senang Seru Selamat 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 Oke Selamat 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 Ramadhan, sekolah waria Ramadhan Kelas 2 Yeay Pesantren Ramadhan Pesantren Ramadhan Serai Serai Serunya kegiatan DSD Sekarang yuk kita main ke PG, TK, dan Daycare Assalamualaikum, Halo Pemirsa Aslan TV Dengan Kanae disini Sekarang kita lagi ada di TK nih Kalian denger suara berisik gak? Denger gak? Nah kira-kira mereka lagi ngapain ya? Yuk kita lihat keseruan mereka Wah ternyata mereka lagi fashion show Lucu-lucu banget ya Sekarang kita lihat ke dalam yuk Wah ternyata mereka lagi fashion show Jangan lucu-lucu banget ya Eh Mbak! Mbak! Mbak Sih! Mbak Sih! Mbak Sih! Mbak Sih! Mbak Sih! Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah 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 Allah SWT berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman kepada Allah Dan padahal mereka tidak diuji Pemirsa Al-Sem TV yang dimuliakan oleh Allah SWT Kalau beberapa waktu yang lalu kita sempat mengkaji perihal iman kepada Allah SWT Dimulai dari ketika Allah mengawali ayatnya dengan seruan Ya ayyuhalladhi na'amanu Yang memiliki berbagai macam makna Di antaranya adalah sebagai pembuktian iman kita kepada Allah Lalu yang kedua di dalam Al-Quran Surat Hud ayat 9 dan ayat 10 Kita telah mengkaji bagaimana Allah SWT memberikan penjelasan Tentang kesempurnaan iman orang-orang yang beriman Yakni ketika Allah berikan nikmat kepadanya Orang yang beriman akan bersyukur Dan ketika nikmat itu dicabut kembali Diambil kembali oleh Allah Maka orang yang beriman akan bersabar Lalu pada kali ini kita akan membahas Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 2 Yang juga berkaitan tentang iman seorang mu'min Apa kata Allah? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan Kami telah beriman Wahum la yuftanun Padahal sebenarnya mereka belum diuji atau tidak diuji Pemirsa Al-Sentifi yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada ayat ini ingin dijelaskan bahwa Keimanan seseorang itu Akan terlihat bahwa dirinya beriman ketika Orang yang beriman itu telah diuji oleh Allah SWT Nah rangkaian ujian yang diberikan oleh Allah kepada seorang hambanya Adalah untuk membuktikan keimanan seseorang Berarti Jikalau seorang manusia Merasa ada hal yang begitu berat dalam kehidupannya Dan ia merasa bahwa itu adalah ujian dari Allah Maka yakinlah saat itu Allah ingin menaikkan derajatnya menjadi orang-orang yang beriman Apa saja sebenarnya ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba itu? Ada di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 Allah SWT berfirman Maaf, Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 Apa kata Allah? Bawasanya Allah akan menguji seorang hambanya itu Dengan sedikit ketakutan Bayangkan hadirin pemirsa Al-Saintifi yang dimuliakan Allah Rupanya ujian yang Allah berikan untuk membuktikan keimanan seorang hamba itu tidaklah banyak Tetapi hanya sedikit saja Sedikit kadar dari ujian itu Apa saja ujiannya? Dengan sedikit ketakutan Minel khauf Takut kekurangan harta Takut kekurangan macam-macam Dengan ketakutan Dengan ketakutan Lalu wal-jum Takut Atau diuji dengan sedikit kelaparan Wa naqsim minel amwal Lalu diuji lagi dengan sedikit kekurangan harta Wal-anfus Lalu diuji lagi dengan sedikit kehilangan jiwa Misalkan Di antara keluarga kita Ada yang telah dipanggil oleh Allah SWT Ini pun bentuk dari ujian untuk menaikkan derajat keimanan seorang hamba di mata Allah SWT Lalu Apa lagi? Dan sedikit kekurangan buah-buahan Inilah berbagai macam bentuk ujian bagi seorang hamba Ketika ingin dinaikkan derajatnya menjadi orang-orang yang beriman Lalu bagaimana cara kita agar lulus dengan ujian ini? Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar Dan ini pun ada kaitannya dengan kajian kita sebelumnya Di dalam Al-Quran Surat Hud Ayat 9 Bahwasannya Allah SWT berfirman Ketika kita diberikan nikmat Kita akan bersyukur Lalu ketika nikmat itu diambil lagi oleh Allah Maka orang yang beriman akan bersabar Pemirsa Al-Sain TV yang dimuliakan Allah SWT Di bulan Suci Ramadan ini Kita dilatih untuk bersabar Lalu kemudian kita dilatih sebagai orang yang beriman Untuk senantiasa kuat Tahan uji Terhadap kelap Rasa lapar Rasa haus Begitupun dengan ujian syahwat Maka ketika kita lulus Bukan hanya tingkatan keimanan kita akan naik Maka kita pun akan termasuk ke dalam golongan La'allakum tetakun Golongan orang-orang yang bertakwa Demikian kultum singkat pada kesempatan hari ini Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua Mohon maaf atas segala kekurangan Dan terima kasih atas segala perhatiannya Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Billahi fisa bilil hak Fastabikul khairat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdan wasyukran lillah Salatan wassalaman ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawwal Pemirsa al-santifi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini insyaallah Kita akan lanjutkan kembali Tilawah al-Quran kita Yakni Pada Juz yang ke-21 Silahkan Para pemirsa untuk menyiapkan Mushaf al-Qurannya Kita akan membaca Dengan mengawali Pada surat al-Ankabut Ayat 46 Kita akan awali kembali Dengan baca isti'adah Dan basmalah bersama-sama A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa la tujadilu ahlal kitabi Illa billati hiya ahsan Illa al-lazina zolamu minhum Wa kulu amanna Billadhi unzila ilayna Wa unzila ilaykum Unzila ilayna Wa unzila ilaykum Wa ilahuna Wa ilahukum wahid Wa nahnu lahu muslimun Wa kathalika anzalna ilaykha al-kitab Fal-lazina ataynahumu al-kitab Wa yu'minu nabi Wa min haulai man yu'minu bih Wa ma yajhadu bi ayatina Illa al-kafirun Wa ma kunta tatslu min qablihi Min kitabin Wa la takhuttu hu bi aminik Wa la takhuttu hu bi aminik Illa al-kaidha al-latab al-mubatilun Bal huwa ayatun bayinatun Fi sudurilladhi na'utu al-ilm Wa ma tajhadu bi ayatina Illa al-zalimun Wa qalulawla u'zil alayhi ayatun Min rabbi Qul innama al-ayatu inda Allah Wa innama ana nadhirun mubiin Awa lam yakfihim anna anzalna alayka alkitab Yutla alayhim Inna fi thalika larahmatan Wa zikra liqawmi yu'minun Qul kafa billahi bayni wa baynakum shahidah Ya'lamu ma fi ssamawati wal ard Wa al-lazina amanu bil batili wa kafaru billahi Ulaikahumul khasirun Wa yasta'ajilunaka bil azab Walawla ajalum musammal leja'ahumul azab Walaya'atiyanahum baltatan Wahum la yashurun Yasta'ajilunaka bil azab Wa inna jahannamalamuhitotum bil kafirin Yawma yagshahumul azabu min faukihim Wa min tahti arjulihim Wa yakulu duku ma kuntum ta'amalul Ya'ibadiya al-lazina amanu inna ardi wa sihatun fa'iya yafa'budun Kullu nafsin dha'ikotul mawut Kullu nafsin dha'ikotul mawut Thumma ilayna turja'un Wa al-lazina amanu wa amilu s-salihati Lanubbawwi annahum minal jannah Minal jannah tehurofan tajari min tahtihal anharu Al-lazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun Wa ka'ayyim min dhabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzukuha wa iyakum Wahuwa s-sami'u al-alim Wa la'in sa'altahum man khalaqa s-samawati wal-arad Wa s-sakhar s-shamsa wal-qamar Wa s-sakhar s-shamsa wal-qamar Layakulun Allah Fa'annaku fa'anna yu'fakun Allahu yabsutur rizqa liman yashak Allahu yabsutur rizqa liman yashak Min aibadihi wa yaqadirulah Inna Allah bi kulli shay'in alim Wa la'in sa'altahum man nazzala min as-samai ma'an Fa'ahyabihi fa'ahyabihi l-arada min ba'adi ma'utihah Layakulan layakulun Allah Layakulun Allahu kulli alhamdulillah Bal aksaruhum layakilun Wa ma'adihi l-hayatut dunya illa lahu wa la'ib Wa inna addara l-akhirata layyya l-hayawan Law kanu ya'lamun Fa'idha rakibu filfulki da'awullahu mukhlisina lahuddin Falamma natjahum ilal barri ida hum yushrikun Li akfuru bima ataynahum wa liyatamatta'u Fa'asawfa ya'lamun Awalamnya raw'anna ja'alna harman aminan Wa yutuhwa yuttahattafun nasu min hawlihim Afabilbatili yu'minu Wabini'amati Allahi yakfurun Wa man azlamu mimman iftara'a Ala Allahi kadhiba Ala Allahi kadhiban Aw kadhiba bilhakki Lama ja'ah Alaysa fi jahannama maswal lil kafirin Wa al-lazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Wa inna Allahi lama'al muhsinin Bismillahirrahmanirrahim Alif lam mim Wulibatirrum Fi adanal ardi wa hum min ba'di gulabihim sayaghlibun Fi bid'i sinin Lillahi'l amru min qabal wa min ba'd Wa yawma'idhi yafurahul mu'minun Bin ashrillah yansur man yashak Wahuwa al-azizur rahim Wa'adallah la yukhlifullahu wa'adahu Wa'lakinna aqsarun nasi la ya'lamun Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya Wahum anil akhiratihum muhafilun Awa'lam yata fakkaru fi anfusihim Ma'khalqallahussamawati wal'arzo wa ma'abaynahuma Wa ma'abaynahuma illa bilhaq wa jalim musamma Wa inna kathiran minan nasi bilika'i rabbihim la kafirun Awa'lam yasiru fil ardi fa yandhuru keifakana akibatul ladhina min qabalihim Kanu ashadda minhum kuwatan wa asharul arda wa amaruha Angsar min ma'amaruha wa jaaatthum rusuluhum bilbayinat Fa ma'kana allahu liyazlimuhum walakin kanu anfusahum yazlimun Thumma kana akibatul ladhina asa'u wassu'a An-kathabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un Allahu yabada'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilaihi turja'un Wa yawmataku mussa'atu yubalisul mujrimun Wa lam yakul lahum min syurka'ihim syufa'ah Wa kanu bi syurka'ihim wa kanu bi syurka'ihim kafirin Wa yawmataku mussa'atu yawma'idhi yatafarukun Fa amma alladhina amanu wa amiru salihati Fahum fi rawdatin yuhbarun Sadakallahul adhim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fahum fi rawdatin yuhbarun chukka'u Letakran Wabarakatuh Pahala Tari Mum